Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan sesuai judul yang ada sekarang ya di video ini Ya ini kita akan membahas tentang update-an seputar busit ya Dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas kayak harapan penambahan fitur-fitur yang ada di busit Tetapi kita akan membahas tentang satu fitur yang menurut saya pribadi itu bakalan keren dan sangat vital sekali untuk manfaatnya bagi game busit ini ya Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita untuk game update-an busit versi selanjutnya Ini semoga saja ini sudah cepat di-update ya Karena ini sudah di bulan Desember atau akhir bulan Yang biasanya itu busit itu sudah di-update di akhir bulan ya Atau enggak, kalau akhir berarti awal bulan ya nanti Dan semoga saja nanti ada semacam fitur yang cukup keren ya Dan dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang semoga saja busit ada semacam fitur mod mapper atau fitur grafik yang keren ataupun fitur akap Tetapi kita akan membahas tentang fitur mod map ya Karena yang kita tahu seperti game sebelah itu kabar-kabarnya sudah bisa ada mod map ya Nantinya kita bisa membuat sesuai maps yang kita inginkan ya Misal kita berada di kota Madiun Nanti kita bisa merayakan map yang ada di Madiun mungkin Nah untuk fitur mod map ini menurut saya itu sangat penting sekali ya Dibandingkan untuk fitur-fitur lainnya Karena dengan adanya fitur mod map ini membuat beberapa semacam peningkatannya dari game busit Karena mengingat untuk player-player simulator itu lebih senang kayak memodifikasi sesuai apa yang diinginkan ya Seperti fitur mod kendaraan ini Dengan adanya fitur mod kendaraan ini busit itu menjadi tambah rame ya Apalagi nanti ditambah fitur mod map ya Nah kita akan membahas kenapa sih kok harus ada fitur mod map di game busit ini Nah yang pertama itu meminimalisir pemain itu menjadi bosan ya Karena seperti yang kita tahu ketika awal busit di update sebelum ada mod kendaraan itu kan mapnya pertama itu baru Nah selang beberapa hari itu player itu sudah seperti merasa bosan ya Apalagi untuk jaman sekarang itu kodename itu makin marah ya Seperti kodename markas dan kodename lainnya Bahkan kodename sekarang itu sudah bisa mencakup seputar maps ya malah Seperti maps game lain yang dimasukkan di game busit ya Jadinya untuk fitur mod map ini sangat penting sekali di update-an game busit Lalu setelah itu untuk yang kedua ini membuka modder mod maps yang resmi Dan membuka semacam lowongan atau lapangan perusahaan ya Mungkin untuk modder-modder baru Jadi tidak hanya modder-modder kendaraan saja Tapi ada juga modder-modder mod maps yang resmi ya Tentunya Nanti untuk ketika ada semacam mod map ini Bisa menguntungkan beberapa pihak ya Selanjutnya player lalu modder seputar maps Lalu ada juga mungkin content creator ya mungkin Karena untuk player itu kayak untuk kesenangan ya mungkin Lalu untuk modder itu untuk berjualan Lalu kalau untuk content creator itu seputar menambah konten ya Jadi supaya routernya itu tidak itu-itu saja Jadi kita bisa misal membuat trip perjalanan sesuai apa yang kita inginkan ya Sesuai dunia nyata Lalu untuk yang ketiga ini Maliu itu bisa fokus dalam mengembangkan fitur-fiturnya ya Dengan adanya mod map itu Maliu ketika update Itu tidak perlu semacam memikirkan map lagi ya Jadi bisa lebih berfokus kepada fitur-fitur Seperti grafik Lalu fitur terbaru mungkin moda cup Ataupun mode-mode lainnya ya Seperti di road truck simulator 2 itu kan Sekarang lebih berfokus ke dalam pengembangan fitur ya Karena sudah ada semacam mod gitu ya Jadi walaupun game boost ini tidak di update Tetapi untuk jika ada semacam mod Itu pasti playernya bakalan rame ya Seperti game train simulator Itu kan ada semacam mod ya Modnya itu bernama Atlans Walaupun game-nya itu sudah ditarik peredarannya dari playstore Tetapi untuk playernya itu Sampai sekarang itu masih ada ya Bahkan untuk semacam routernya itu sudah terbaru Dan juga kendaraannya itu masih update ya Seputar lokomotif Yang sedang ada sekarang ya Jadinya perlu adanya fitur mod itu keren ya Dan juga dengan adanya fitur mod map itu Terhindar dari adanya codename-codename illegal Atau mengoprak secara illegal Apalagi dengan memperjual belikan Kalau mod map ini ada dan diriliskan oleh Mario Jadi kan mod map ini kan menjadi illegal ya Jadi tidak asal mengoprak gitu saja Nah itu dia untuk tiga alasan Kenapa fitur mod map ini perlu direalisasikan Untuk di game bus simulator Indonesia Maliu ini Dan semoga saja video ini bermanfaat Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fabri Shabtian Channel Salam Busit Mali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton